Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara menggunakan job schedule untuk pekerjaan yang sifatnya adalah periodik. Misalnya per waktu 15 menit sekali akan mengambil data atau merequest data pada contoh kali ini saya akan menggunakan data cuaca untuk menampilkan suhu pada saat ini pada kota tertentu. Baiklah, saya akan langsung saja mulai membuat projectnya, jadi saya langsung buka Android Studio, kemudian saya create new project, kemudian saya pilih empty activity, kemudian nama aplikasinya saya akan coba membuat dengan nama MyWeather. MyWeather, kemudian bahasa pemrograman yang digunakan adalah Java, minimum SDK adalah API 21. Kemudian saya langsung saja klik finish. Kita tunggu beberapa saat sampai proses gridalnya sudah selesai. Oke, ini sudah selesai. Oke, saya akan mulai dari nampilan activity main.xml, ya, disini saya ubah ke mode code, kemudian ini saya perbesar saja. Nah, untuk root layout-nya ini saya ubah saja, saya menggunakan yang linear layout, kemudian untuk orientation-nya, saya tambahkan orientation-nya menggunakan mode vertical, kemudian text view ini saya hapus, saya mau ganti dengan text view, dengan text yang berbeda, jadi width-nya saya buat web content, hack-nya juga web content, kemudian juga mungkin saya set di sini text-nya. text-nya adalah, misalnya saya mau membuat sebuah pilihan, kira-kira kota apa saja yang mau dilihat cuacanya, jadi mungkin saya buat text-nya adalah select your city. kemudian di sini saya set margin, margin-nya 16 dp. Oke, kemudian mungkin yang ini saya set style, text-nya saya buat build. Kemudian lanjut lagi, pada bagian bawahnya ini saya gunakan spinner, spinner untuk pemilihan nama-nama kotanya, di sini width-nya saya set match parent, hack-nya berkonten, kemudian id-nya saya beri nama sp, yaitu singkatan dari spinner, sp, misalnya, underscore city. Oke, kemudian, untuk pemilihannya ini, saya mungkin akan menambahkan modenya. Saya akan menggunakan atribut spinner mode, spinner mode-nya ada dua, dialog atau drop-down. Kalau default-nya adalah drop-down, di sini saya menggunakan dialog. Kemudian, lanjut lagi, untuk di bagian berikutnya, saya akan menambahkan dua buah button, yaitu button set dan button cancel. Di sini saya akan menggunakan linear layout, linear layout-nya saya buat width-nya adalah match parent, hack-nya berkonten. Kemudian, orientation-nya saya buat horizontal. Lanjut lagi, di dalam linear layout-nya saya buat dua buah button, ya. Button yang pertama itu width-nya saya buat match parent, hack-nya berkonten. Kemudian, dengan id, id-nya saya set dengan nama btn underscore set. Kemudian, satu lagi ada button, width-nya saya buat match parent, hack-nya berkonten. Kemudian, id-nya saya beri nama btn underscore cancel. Lanjut. Saya akan tambahkan dulu text-nya. Text-nya ini adalah set, sedangkan yang text untuk button cancel-nya adalah cancel. Kemudian, Ini saya pasang width-nya 1, sedangkan yang ini juga width-nya 1. Kemudian, mungkin saya tambahkan margin. Di sini margin left-nya 8dp, yang ini margin right-nya 8dp. Oke, lebih seperti ini, mungkin saya akan tambahkan sedikit jarak di sini, margin top-nya itu 8dp. Dan yang mungkin yang spinner-nya juga saya akan berikan jarak, margin top-nya misalnya 8dp juga. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan isian dari spinner untuk pemilihan kota. Jadi, saya akan ke bagian project, kemudian di bagian rest, values, kemudian string. Di sini saya akan tambahkan string array dengan nama city list. Atau city underscore list. Kemudian, di dalamnya ada beberapa item. Item yang pertama, itu Palembang. Kemudian saya duplicate. Ada misalnya, berikutnya adalah Jakarta. Kemudian mungkin ada Bandung. Kemudian ada Surabaya. Mungkin yang terakhir Medan. Nanti bisa ditambahkan sendiri untuk menambahkan data-data kota ya. Sementara saya menggunakan 5 kota saja. Kemudian lagi balik ke activity main. Kita akan tambahkan untuk spinner-nya di sini. Kita akan menambahkan entries. Entries-nya sesuai dengan string array. Add array. City list ya. Oke, ini sudah di-set untuk isian spinner-nya. Kemudian kita langsung masuk ke bagian job schedule-nya. Kita akan membuat kelas terpisah. Kita akan buat di bagian package. Klik kanan. Kemudian pilih new. Kemudian pilih java class. Kemudian di sini kita akan memberi nama. nama class-nya adalah weather city job service. Oke, kita akan buat di sini dengan extends. Extends-nya adalah job service. Oke, ketika kita menambahkan job service. Kemudian kita harus mengimplementasi. Tinggal alt enter. Implement method. Ada dua metode bawaan job service. Yaitu on start job dan on stop job. Kita langsung pilih semua. Kemudian klik ok. Nah, untuk dua metode ini adalah untuk memanggil ketika dia sedang dijalankan. Yaitu masuk ke dalam metode on start job. Kalau sedang dihentikan, maka dia akan masuk ke bagian metode on stop job. Nah, di sini kita langsung kasih penanda saja. Kita pasang log. Titik debug. Debugnya ini menggunakan, kita pakai variable text saja. Kemudian pesan lognya, mungkin saya buat on start job. untuk menandakan bahwa servicenya ini sudah dijalankan. Kemudian, saya arahkan, pilih create constant field. Tag in weather city on job service. Langsung jadi. Kemudian klik, tekan tab satu kali. Kemudian langsung menggunakan nama kelasnya itu sendiri. Titik class.get simple name. Kemudian, lanjut di bagian on stop job juga kita tambahkan log dengan pesan on stop job. Oke. Selanjutnya, returnnya kita ganti menjadi return true. Yang ini juga return true. Kita akan buat metode untuk menampilkan notifikasi. Jadi, mungkin saya buat private. Void. Namanya show notification. Sama seperti video sebelumnya, metode ini adalah hanya berfungsi untuk menampilkan notifikasi. jadi saya buat saja parameter-nya adalah context, context, kemudian string, title, kemudian ada lagi string, message, kemudian ada int, notif, id. Kemudian, di dalamnya, kita langsung menggunakan notification manager, kemudian notification manager, sama dengan casting, notification manager, kemudian context, titik get system service, kemudian context, titik service-nya adalah notification service. Kemudian, kita set yuri sebagai alarm sound, sama dengan ringtone manager, titik get default yuri, menggunakan ringtone manager, titik type notification, ini kita lt-enter saja input class, lanjut lagi, notification compact, titik builder, kemudian kita beri nama mbuilder, itu sama dengan new notification compact, titik builder, kemudian context, kemudian channel id. Oke, nah, channel id-nya gini kita langsung saja, tinggal alt-enter, create constant field channel id, disini kita langsung beri nama, channel id-nya adalah mungkin channel 01, ya, atau job schedule, atau job channel 01, ya, bebas namanya, kemudian, saya akan lanjut lagi disini, titik set content title, content title, ini adalah title, kemudian titik set, small icon, small icon-nya, ini saya akan menggunakan drawable, jadi langsung saja di bagian rest, drawable, kemudian klik kanan, pilih new, kemudian pilih vector asset, kemudian kita pilih clipart-nya, saya akan coba cari dengan icon yang agak berbeda, dengan video sebelumnya, saya akan coba menggunakan icon replay, ya, oke, dan saya klik ok, kemudian disini, saya ganti menjadi icon replay, black, 24 tp, kemudian saya langsung saja, klik next, sebetulnya disini, bisa kita cari juga yang lain, kalau memang mau diganti dengan replay-nya dengan ada waktunya, tadi ada kelihatan replay-nya ada yang 10 per 10 menit sekali, per 30 menit sekali, per 5 menit sekali, atau per berapa durasinya, atau mau ganti dengan ini juga boleh, ya, misalnya per 30 menit sekali kita mengambil data cuaca, oke, misalnya yang ini, ya, saya ganti dulu namanya, kemudian next, kemudian finish, kemudian small icon ini kita ganti dengan drawable yang baru saja kita tambahkan, disini icon replay 30, black 24 tp, kemudian, titik set content text, content text nya adalah message, kemudian, titik set color, color nya menggunakan context compact, titik get color, kemudian context, koma, kita menggunakan, eh, warna hitam, ya, atau pakai warna transparan, misalnya transparan, ya, oke, kemudian, titik set, vibrate, eh, dia menggunakan pattern, new long, ini saya menggunakan seribu, seribu, empat kali, ya, oke, lanjut lagi, titik set sound, menggunakan alarm sound, kemudian juga, titik set priority, priority nya, menggunakan notification, compat, titik, priority height, kemudian, titik set default, set default nya, menggunakan default all, oke, kemudian, build, titik, version, titik SDK, int, jika lebih besar sama dengan build, titik version code, titik oreo, maka, kita harus membuat notification channel, notification channel, sama dengan new notification channel, kemudian, channel id, koma, channel name, koma, kemudian, notification, manager, titik importance, height, kemudian, titik koma, ini saya height dulu, di bagian channel name ini, kita harus buat, constant field juga ya, namanya, misalnya, adalah, job, scheduler, channel, oke, lanjut lagi, sekarang, kita, nambahkan notification channel, titik enable vibration, true, kemudian, notification channel, titik set, vibration pattern, new, long, dari, array, seribu, seribunya, empat kali, ya, saya samakan dengan yang di atas, selanjutnya, mbuilder, titik, set channel id, channel id, kemudian, di sini, kita, tambahkan lagi, if, notification, jika notification manager, nya tidak null, ya, maka notification manager, titik, create, notification channel, notification channel, oke, oke, kemudian, lanjut lagi, kita buat notification, notification, sama dengan, mbuilder, titik build, kemudian, kita akan lakukan, pengecekan lagi, jika notification manager, nya tidak null, maka, notification manager, titik notify, notify id, dan notification, dan notification, oke, nah, sampai sejauh ini, kita sudah membuat, metode show notification, sekarang, kita akan, tampilkan, show notification, berdasarkan, data yang diambil, dari, data cuaca, nah, nah, untuk mengambil, data cuaca itu sendiri, kita menggunakan, sebuah request HTTP, untuk data cuaca, itu sudah ada, public API nya, jadi kita langsung saja, cari di, browser, namanya adalah, open weather, open weather nya ini, sifatnya adalah free, jadi kita bisa, login dulu, kalian bisa login, atau, kalau belum punya akun, ya, ini saya sudah statusnya, ada login, kemudian, kita langsung klik, API nya, kemudian, disini banyak sekali, dokumentasi, bagaimana cara mengambil, data data cuaca, saya mengambil, yang current, data data saja, saya klik API dog nya, dokumentasi nya, disini saya akan mengambil, berdasarkan, nama kota, nah, disini ada contoh penggunaannya, berdasarkan nama, kota, yaitu city name, dan, API key nya, ini langsung, kita ambil, di bagian, menu, my API key, ini saya copy aja langsung, oke, copy ya, nah, sekarang, sebelum kita menggunakan ini, ada baiknya, kita bisa, menambahkan dulu, library untuk, melakukan request http, yaitu, kita menggunakan, loop j, android, sync, http, http, nah, ini dia android, asinkronus, http, client, james smith, kita akan, coba ambil, dan, ini saya ambil aja, ini saya copy, dependensis nya, kemudian, saya kembali ke android studio, di bagian project, kemudian, di bagian, gradle script, ada build gradle, yang modul, di sini, saya tambahkan, di bagian sini, atau, saya langsung, paste aja, tadi, compile nya, saya ganti dengan, implementation, seperti ini, kemudian, saya, klik sync now, dia akan, menunut, library, yang akan dibutuhkan, ke project kita, ini sudah selesai, kemudian, kita kembali ke, bagian manifest, di bagian manifest, karena kita menggunakan, request http, harus kita menambahkan, sebuah permission, yang namanya, internet permission, oke, kemudian, kita kembali ke, kelas, web, job service, di sini, kita akan, membuat sebuah method lagi, yaitu, private void, namanya adalah, mungkin, get, mengambil data cuaca saat ini, get current, current weather ya, oke, saya coba, pasang log dulu, di sini, log the bug, dengan, tag, pesannya adalah, nama method, nama methodnya, biasanya, get current, meter, misalnya, start, oke, kemudian, saya, langsung, menggunakan, async, http, klien, klien, saya buat, sama dengan, new, asing, http, klien, oke, nah, karena kita, menggunakan, asing, http, klien, maka, kita harus, menyediakan, url, yang akan kita, ambil, responnya, jadi, di sini, string, url, sama dengan, url, api key, nya, di sini, kita, tinggal, copy saja, tadi, di sini, kita bisa, melihat, hasil responnya, bagaimana, kalau yang ini, kita bisa, langsung, uji coba, di, browser, dengan, memasukkan, api key, jadi, misalnya, city name, nya, adalah, tanya, palembang, api key, bisa kita, masukkan, dengan, api, kita, ya, oke, sini, saya, coba, melihat, api key, saya, jadi, di, klik, my, api key, kemudian, di, bagian, api key, di, 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 dilihat, tinggal, di, copy saja, kemudian, di, 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 tinggal, dimasukkan, api key, langsung, muncul, semua, ya, berkaitan, dengan, data cuaca, Bandung, ya, kurang lebih, seperti ini, kita bisa, lihat, bentuk, jason, ya, oke, lanjut, ya, jadi, yang akan kita ambil, nanti adalah, suhunya, yaitu, ada di bagian main, kemudian, temperatur, nanti, kita juga akan bisa, mengambil, yang lainnya, seperti, deskripsi cuaca, misalnya, dalam keadaan, kabut, dan sebagainya, kita kembali lagi ke, handroidnya, sekarang, kita tinggal, ke bagian, eh, API tadi, kita tadi copy bagian, URL ini, kemudian kita, copy kan, URL nya di bagian, get current weather, disini, kemudian, titik koma, nah, yang jadi, API key nya adalah, sebuah string, yang akan kita tanamkan, di handroidnya, kemudian, untuk yang city name nya ini, berdasarkan input, dari, spinner nya, jadi ini, saya, petik 2 dulu, kemudian saya plus, petik 2, disini, saya akan menambahkan, sebuah, eh, para, para tribut, baru, namanya adalah city name, ya, ah, variable city name nya ini, saya tinggal, alt enter saja, create, eh, sebuah, variable, static saja, di sini, public static final nya, saya hapus, karena ini bisa berubah-ubah, ini misalnya, saya isi dengan, nama kotanya adalah, Palembang, sebagai nilai awal, kemudian, setelah, query queue nya, adalah pencari yang berdasarkan, nama kota, dan juga, app id nya, menggunakan, app key nya, atau app underscore id, oke, nah ini, langsung saja, kita buat, di bagian atas, disini, saya duplicate, disini, adalah, app id, oke, nah, app id nya ini, adalah sebuah, key nya lagi ya, tadi saya coba, eh, membuat sembarang dulu, nanti kita ubah ya, oke, nah, selanjutnya, kita langsung, langsung, manggil client, titik, get, url, koma, new, async, http, response handle, nah, handle nya ini, eh, langsung dibuatkan, dua metode, on success, on failure, bisa titik koma, kemudian, di bagian on success, ini kita, buat variable string, result, sama dengan, new string, kemudian, response body, ya, kita, tampung dalam variable string, hasil response body nya, response body itu apa, response body tadi adalah, hasil, keluaran dari bentuk json tadi, tapi, masih dalam bentuk string, nanti kita baru, convert ke, bentuk json object, json array, kemudian, debak, kemudian, tag, kemudian, result, nah, hasil string result, yang dalam bentuk, di sini, kita akan coba, parse bentuknya, ke bagian json object, menggunakan, try catch, oke, catch nya, saya buat, json escape, saja, kemudian, di sini, saya langsung saja, print, hasil error nya, print stack trace, di sini, yang akan kita lakukan adalah, kita, mengubah bentuk, response body, yang sudah dalam bentuk string, kita ubah ke bentuk json object, ya, json object, kemudian, mungkin namanya adalah, response object, sama dengan, new, json object, kemudian, result, oke, sudah berhasil di, convert ke bentuk json object, kemudian, baru kita, satu per satu, kita akan coba ambil data, current weather nya, current weather, current weather nya, itu menggunakan, response body tadi, titik get, respon object, titik get, json array, kemudian, dengan nama, weather, oke, nah, kemudian, dari sini, dari weather nya ini, mau kita ambil apa lagi, kita mau ambil, get json object, yang ke 0, dengan index ke 0, kemudian, kita ambil, attribute, yang namanya adalah, main, oke, nah, ini maksudnya, ngambil weather nya dari mana, kita akan coba cek ke browser, ini kan hasil response body nya, nah, response body ini kan, kita mau mengambil object weather, kemudian, ini kan, bentuknya adalah, release, ya, kalau kurung siku, ini release, ya, nah, release nya kebetulan, cuma ada satu, berarti ini adalah, cuma, index ke 0 saja, yang ada, index ke satunya, tidak ada, jadi, ini index ke 0, array index ke 0, kemudian, kita ambil lagi, di dalamnya adalah, object main nya, ya, oke, object main nya, jadi, index 0 ini, karena, tipe datanya adalah array, oke, karena hanya satu, ya, kita hanya mengambil, index yang ke 0 saja, lanjut lagi, string, description, kita mau ambil description, cuacanya, itu, mengambil dari, response object, titik, get, json, array, json array, kemudian, sama, weather, kemudian, titik get, json, object, dex nya ke 0, kemudian, get, string, kita mau, ambil description nya, berarti, namanya, adalah description, ya, kenapa description, ya, disini, response body nya, adalah description, ya, jadi sama, jadi weather, kemudian, array index ke 0, kemudian, baru ambil namanya, adalah description, menunjuk lagi, kita akan, mengambil, data suhu, jadi, dalam bentuk double, jadi, temperatur, in Kelvin, sama dengan, response, object, titik, get, json, object, ya, membedakan dengan, json object, sama json array, karena, kita mengambil suhu, pastinya, ini, cuacanya, ini, satuan Kelvin, suhunya, kalau, suhu itu, berada di, bagian, temperatur ini, ya, jadi, kita harus, mengambil main nya, dulu, di dalam, main baru, temperatur, nah, ini adalah, json object, kenapa, disebut json object, karena, ini pakai kurung kurawal, biasa, kalau dia pakai kurung siku, itu adalah, menandakan json array, jadi, weather ini, tipenya json array, karena, dia, value-nya adalah, array, karena, ada kurung siku, sedangkan, yang ini, ini, disebut json object, karena, dia tidak ada kurung siku, dia hanya kurung kurawal, berarti, ini adalah, main nya adalah, objek, jadi, get json object, petik 2 main, kemudian, di dalamnya, baru kita ambil, suhunya, yaitu, di, nama, temp, ya, tmp, nah, disini, adalah, main, tadi ya, kemudian, titik, langsung saja, mau ambil apa, dengan tipe data apa, get double, dengan nama temp, oke, ini kan, temperatnya, dalam kelvin, bagaimana, kita konversi, dalam celsius, ya, tinggal, kita buat, satu variable lagi, temp in celsius, itu, sama dengan, temp in kelvin, dikurang, dengan 273, kemudian, string, temperature, sama dengan, kita ubah, dalam bentuk, desimal format, kemudian, ini kita menggunakan, patternnya adalah, dua digit, kemudian, titik format, formatnya adalah, time in celsius, kemudian, disini, kita bisa menggunakan, title ya, titlenya, kita isi saja, dengan, weather, of, city name, kemudian, string, message nya, kita bisa isi, dengan, current weather, plus, misalnya, saya buat, koma, plus, description, description nya, kemudian, mungkin, dengan, suhu temperatur nya, kemudian, plus, dengan satuan, celsius, oke, kemudian, inti, notif, id nya, mungkin, saya set, angka 200 ya, kemudian, saya panggil, show notification, get, application context, kemudian, title, message, koma, notif, id, oke, nah, kemudian, setelah show notification, maka, kita akan coba, tambahkan log lagi, dengan pesan, selesai, mungkin ya, atau, on, success, finish, kemudian, saya tambahkan lagi, job, finish, job, job nya, di sini, adalah, job parameter, jadi, kita harus tambahkan lagi, di sini, job, parameters, job, di sini, kita tinggal, tambahkan job, kemudian, saya set true, ya, reschedule nya true, artinya, akan dilakukan, secara, berulang, ya, sesuai dengan, schedule nya, oke, kemudian, ketika dia gagal, maka kita akan, tambahkan log lagi, di sini, dengan pesan, on, success, fail, kemudian, job finish, kemudian, kita akan, schedule ulang, kalau memang gagal, ya, oke, kemudian, di bagian, on fail, di sini, on fail nya, kita pasang log lagi, log nya ini, dengan pesan, on fail, karena mengacu kepada, metode yang, sedang di, panggil, di sini, misalnya, fail, kemudian, job finish, job, kemudian, saya akan, reschedule lagi, ya, kalau gagal, reschedule lagi, minta data lagi, ke, API nya, oke, lanjutnya, kita kembali, ke bagian manifest, nah, karena kita menggunakan, sebuah job service, maka kita harus, daftarkan service nya, di sini, tepat di application, tambahkan service, dengan nama, tadi, yaitu, weather city service, kemudian, enable nya, true, ya, sebetulnya, enable nya, pasti true, ya, secara default, ini, kita buat saja, untuk memastikan, kemudian, export nya, kita buat true, supaya bisa diakses, oleh, aplikasi lain, kemudian, permission nya, ini kita buat, android, titik, permission, jadi, memang tidak ada, to complete nya, kemudian, bind, job, service, oke, setelah kita tambahkan, karena kita menggunakan, internet, akses, maka kita harus, menambahkan, untuk android, pi, dan android, untuk android 9 ke atas, kita akan tambahkan, use, clear text traffic, true, lanjut lagi, kita ke bagian, sekarang, ke bagian connectivity, disini, saya akan buat, private, static, final, int, job id, job id nya, saya set, misalnya, 101 ya, kemudian, private, static, mungkin langsung, private, spinner saja, spinner nya, saya buat, sp, city, kemudian, private, button, button nya, adalah, btn start, atau, btn set, ya, sama, btn cancel, lanjut lagi, di bagian, on crit, kita harus lakukan, find view by id, ya, jadi, btn set, sama dengan, find view by id, r.id, titik btn set, kemudian, btn cancel, sama dengan, find view by id, r.id, titik btn underscore cancel, kemudian, juga, spinner city, ya, sp city, sama dengan, find view by id, r.id, titik sp city, kemudian, juga, kita bisa, langsung, menggunakan, set on click, ya, jadi, btn set, titik set on click listener, new on click listener, ketika button set nya, ditekan, maka, kita langsung, menggunakan, weather city job service, titik, city name, kalau, tidak ada, kita pastikan, di bagian, weather city job service, disini, city name nya, kita harus buat public, supaya bisa diakses, langsung dari kelas lain, jadi, akses langsung dari kelas lain, tinggal, kita panggil saja, city name, itu sama dengan, sp city, titik, get, selected item, titik, to string, oke, kemudian, kita langsung, panggil, metode start job, ya, nah, ini metode sendiri, start job, kemudian, btn cancel, titik set on click listener, new on click listener, kemudian, ini nanti, khusus untuk, melakukan, pembatalan, job, ya, job schedule, jadi, cancel job, sama start job, kita tinggal, altn saja, create, metode, kemudian, pilih di bagian, main activity, ini juga sama, cancel nya, altn, enter, main activity, jadi, ada dua metode, cancel job, sama start job, oke, kita mulai saja yang mana dulu, misalnya, start job dulu, mungkin ini urutannya di atas, tinggal tekan ctrl shift, panah atas, untuk memindahkan secara cepat, tanpa harus ctrl x, dan ctrl v, ya, nah, kita buat metode, untuk, menentukan, apakah job, schedule nya, sedang running, atau belum, jadi, kita buat private, bolehkan, nama metode nya adalah, is job running, kemudian, parameternya adalah, context, context, kemudian, disini, kita, buat variable, bolehkan dulu, sebagai parameter, pembanding, yaitu, is schedule, sama dengan, untuk nilai awal, kemudian job, schedule, scheduler, sama dengan, casting, job scheduler, dengan, context, titik, get system service, nah, get system service nya adalah, context, titik, job, scheduler service, berbeda dengan notification, ataupun alarm service, kalau untuk job scheduler, dia punya sendiri servisnya, job scheduler service, kemudian, kita akan gunakan, if, jika scheduler nya, ternyata, memastikan saja, tidak nul, baru bisa kita gunakan, kalau dia tidak nul, maka kita akan lakukan, perulangan, untuk mengecek, ya, dengan, job info, kita akan, cek, semua job, yang, ada pada, sistem android, semua, get all pending jobs, ini kita akan lakukan, pengecekan, apakah, job info, titik, get id, apakah id nya, ada, jadi, apakah semua, scheduler, yang pending, itu, apakah id nya, sudah pernah ada, kalau ada, maka, is schedule nya, itu true, artinya, sudah pernah terjatwalkan, ya, kemudian, break, oke, kemudian, tinggal kita lakukan, return dengan, variable is schedule, lanjut, di bagian, start job, di sini, kita tinggal buat, if, is, job running, konteksnya, adalah, this, ya, maka, kita beri pesan, tos, mungkin, kota, telah, diubah, menjadi, spc, titik, get, selected item, titik, to string, ya, kemudian, return, kemudian, berikutnya, kalau memang, belum, di, jadwalkan, maka, kita, lakukan, penggunaan, komponen name, sebagai, sebuah, komponen, service komponen, ini, kita beri nama, service komponen, sama dengan, new, komponen name, dengan konteksnya, adalah, this, kemudian, nama kelasnya, apa, nama kelas job, service nya, weather city job service, titik, class, selanjutnya, kita, lakukan, penggunaan, job info, titik, builder, dengan nama, builder, sama dengan, new, job info, titik, builder, dengan, job id, nya adalah, job underscore id, kemudian, dengan, komponen, namenya, adalah, m service komponen, kemudian, builder, titik set, required network, network type, apakah job schedule, nya ini, membutuhkan, sebuah, network, ya, kita set, aja, require network, nya, itu adalah, semua, network, jadi, job info, titik, network, type, ini, ya, apapun, network, nya, bisa, dijalankan, ini, tidak harus, tersambung, dengan, wifi, apakah, tidak, terharus, harus, tersambung, dengan, paket data, pokoknya, ada, apapun, network, nya, bisa, diizinkan, kemudian, builder, titik set, require charging, apakah, dalam keadaan, charge, baru bisa, melakukan job schedule, jadi, ini, kita buat, false, saja, kemudian, builder, titik, set, require device, idle, apakah, dalam kondisi, idle, tidak, juga, ya, oke, kemudian, kita akan gunakan, if, disini, jika, ternyata, os, android, nya, itu, version, nya, ternyata, nugget, versi nugget, keatas, maka, akan terjadi, perbedaan, ya, perbedaan, untuk, periodiknya, jadi, mulai dari, versi nugget, dan nugget, keatas, itu, durasi, waktunya, itu, berbeda, ya, jadi, builder, titik, set, periodik, kalau, untuk nugget, keatas, dan, itu, hanya, minimumnya, adalah, 15 menit, jadi, kalau, kurang dari, 15 menit, itu, tidak, diizinkan, ya, jadi, lebih ketat, hanya, 15 menit, minimumnya, untuk, penggunaan, job schedule, berarti, 15 menit, 15, dikali, 60, dikali, 1000, ya, jadi, 15 menit, 1 menit, ada 60 detik, 1 detik, ada 1000 milisekon, else, selain itu, maka, minimumnya itu, untuk, di bawah nugget, minimumnya, adalah, 3 menit, 3 menit, berarti, 3 dikali, 60 detik, dikali 1000, ya, oke, atau, kita bisa langsung saja, jadi, 90 ribu, kalau, yang ini, oh, ini, 900 ribu, kalau, yang ini, 18, 180 ribu, kalau ini, 900 ribu, artinya adalah, 15 menit, minimumnya, lebih dari, masih bisa, tapi, pokoknya, minimumnya, adalah, 15 menit, kalau ini, hanya, 3 menit saja, sudah bisa, ya, oke, selanjutnya, job schedule, scheduler, sama dengan, job, scheduler, get, system service, konteks, titik, job, schedule, service, ya, kemudian, kita akan, coba, lakukan, pengecekan, apakah, scheduler, ini, tidak, 0, kalau, tidak, 0, baru bisa, kita lakukan, penjadwalan, jadi, scheduler, titik, schedule, dari, builder, titik, build, kemudian, kita berikan, pesan, tos, bahwa, job service, berhasil, di, jalankan, oke, lanjut, di bagian, cancel job, di bagian, cancel job, ya, hanya, untuk melakukan, cancel scheduler, saja, jadi, langsung, sama dengan, new, atau, sama dengan, job scheduler, get, system service, dari, konteks, titik, job scheduler service, kemudian, pengecekan lagi, jika scheduler nya, tidak, 0, maka, baru bisa, melakukan, scheduler, titik, cancel, dari, schedule, dengan, job id, adalah, job id, kemudian, kita beri pesan, tos, untuk, memberikan pesan, job service, cancel, oke, oke, sekarang, kita akan, masukkan dulu, epi, epi key nya, disini, kali ini, saya tidak akan, memasukkan, epi key nya, langsung di variable, tapi, saya akan, coba, menggunakan, teknik yang lain, yaitu, menyelipkan, di bagian, gradle properties, jadi, di bagian sini, di gradle script, ada, gradle properties, disini, saya tambahkan, mungkin, nama, variabel nya, adalah, weather, epi key, sama dengan, saya langsung, masukkan disini, ini, epi key nya, kemudian, saya lanjut, ke bagian, build gradle nya, di bagian, build types, disini ada, mode debug, seharusnya, dan ada, mode release nya, saya buat saja, yang mode debug dulu, debug, yang di bagian mode debug ini, saya tambahkan, build, config, field, kemudian, variabel nya, tipe data nya, adalah string, kemudian, disini, saya buat, namanya adalah, epi key, kemudian, value nya adalah, weather, underscore, api key, sesuai yang ada, di gradle properties, kemudian, ini juga saya lakukan, hal yang sama, saya copy, saya masukin, di bagian, build type, release nya juga, ya, kemudian, saya langsung, klik, sync now, oke, sedang, proses gradle, sinkronisasi project, kemudian, saya klik, icon, hammer, ya, make project, kita lakukan, make project nya dulu, setelah itu, baru kita bisa, lakukan, pemanggilan, epi key, langsung dari, kelas, oke, nanti di bagian, disini, kita tidak perlu lagi, menggunakan variable, seperti ini ya, jadi ini, saya hapus, kemudian, di bagian, app id nya, saya langsung, menggunakan, build config, titik, fp key, oke, ini langsung, mengarah ke, gradle properties, oke, kemudian, kita tambahkan, di bagian, on start job, disini, kita panggil, metode, get current weather, job parameter nya, adalah, params, oke, nah ini, sudah selesai, kita akan coba, running ke device android, oke, ini sudah tersambung, ke device android saya, saya langsung, run saja, ke device android, oke, disini, url nya, kita harus, menambahkan, http ya, jadi http, titik 2, slash, kemudian, kita coba, run lagi, ke device, kembali, kemudian, kita akan coba, lihat hasilnya, oke, ini ya, saya set lagi, nah ini muncul ya, jadi, weather of valembang, cloud nya, dengan suhu, 24,15 celsius, oke, kemudian, kita coba, pilih, bandung, kemudian, saya set, kita harus menunggu, selama, 15 menit, nanti berubah, jadi weather of, bandung ya, oke, oke, ini sudah muncul ya, weather of bandung, dengan suhu, 21,21 celsius ya, kondisinya adalah, berawan, cuacanya, oke, kalau begitu, sudah selesai, penggunaan job schedule, dengan menggunakan, data cuaca, kalau begitu, sampai ketemu lagi, di video selanjutnya, terima kasih, selamat menikmati, di video selanjutnya,